itu yang betul kita mengikuti sesuatu yang didesain mereka setelah-setelah menurut saya salah tapi diikuti berjuta-juta orang berabad-abad lamanya mudahnya benar, ngomong Islam ngomong betul kodami kodem dulu yang saya lawan kaset moto, kan kaset moto dulu kenapa kalian berani? karena saya dapat betul menuju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu untuk teman-teman semuanya malam hari ini saya bertemu sama sosok orang yang sangat luar biasa yang konon dulu pernah menggugat kehadilan Tuhan saya ingin tahu bagaimana Pak Prayit ya saya panggilnya Pak Prayit sebenarnya idealnya dipanggil Mbah cuma karena melungsungi dalam tanda kutip nanti ada cerita sendiri yang menarik yang akan disampaikan oleh beliau bagaimana Pak Prayit atau Om Prayit ini kira-kira dulu kok sampai mau menggugat Tuhan itu ada peristiwa apa yang sempat dialami gitu yang bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kawan-kawan terima kasih terima kasih rahayu jadi saya akan memulai sebuah ilustrasi tentang kehidupan saya sebelum saya di parini sakit ini saya sejak kecil memang sudah dilatih hal-hal yang sempatnya spiritualitas oleh orang tua saya saya umur 7 tahun sudah dilatih untuk mengatur nafas keluar masuknya terus dilatih terus tapi nggak tahu apa tujuannya tapi saya sampai SMP saya nggak mau lah ke arah sana ke situ nggak mau lah saya mau jadi orang gaul lah nggak mau urusan-urusan itu meskipun to mbak-mbak saya buyut-buyut saya itu memang orang-orang spiritual gitu jadi memang tidak tiba-tiba saya bisa begini ini ada proses mendalui sampai pada suatu saat saya pada saat anak-anak saya dua masih SM saya sakit mati surya ya mati surya ya nangis semua setelah saya sadar lho ya lapo ini di gunung HP berapa lama waktu itu Pak? 5 jam 5 jam tapi pengalaman virtualnya luar biasa 5 jam itu salah satunya? oh saya masuk pada sebuah dimensi yang hening yang tenang terang tapi tiba silau sepi tapi tidak senyap itu nikmanya luar biasa maaf pelampau ini nikmanya orang buat anak luar biasa waduh saya damai tenang nggak pernah saya dapat gitu tidak ada tidak ada keinginan apa-apa belas Kak setelah itu Pak terus saya kok jadi sadar nangis saya apakah terangnya seperti terangnya malam begitu ya? tidak tidak kayak abu-abu tapi apa gitu Pak iya enak nikmatin ngeluhi wangunuan lah maaf lah aku ngomong akhirnya kan itu satu indikator bahwa saya diminta oleh sudah lah kamu kesitu kan saya tidak mau tuh mau katanya ya kepalanya saya dibinikin sama anak saya nangis teman saya menungguin di luar setelah saya sadar tak tanya kenapa kamu jadi aku nungguin kamu mati saya sadar memang mati kenapa? sustenya bilang pada saat orang nasak mau meninggal digini kan pakai balpon itu gini Pak saya sudah enggak gitu loh artinya satu isyarat satu apa ya warning ya bahwa saya nuruto gitu loh nuruto pada ano itu loh sepertinya 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 itu loh oke saya enggak selanjutnya habis selanjutnya nyanyi nyong krak kak-karuan sampai saya dibaringi sakit itu sakit gimana manusia itu melaku gak tuku ya nafas gak membayar saya enggak bisa apa enggak dihukum saya ya kan jalan di lauka isok nafas itu saya tersengah-sengah nafas kesulitan kesulitan karena paru-paru saya bengkak karena saya kan heavy smoker 35 tahun jalan enggak bisa jalan enggak bisa karena ini kan sakit istilahnya apa ya bukan pengerpasan turun atau apa whatever lah saya enggak enggak ngurus itu saya gitu loh ini waduh ilgi saya berarti sudah isarat bahwa saya harus menengok dan menerjuni spiritual spiritual itu wajib jadinya gitu loh mulai kalah saya ini jadi rokok itu berarti Pak total Pak dari 35 tahun berokok berarti saya bisa berarti total Pak karena juga ada unsur apa ya Pak Bapak ini panjang gak usianya ini Bapak tinggal 3 bulan loh ini dokter loh ini analisa medis saya dilihat dari memang betul bengkak sudah kena jantung gitu loh napa saya sudah hampir tersengah gitu loh tersengah bukan hampir sulit terus saya tidak bisa teman-teman keinginan membawa saya ke rumah sakit pusat Pertamina dibawa saya jadi tadi saya cerita bahwa di fonsen di ini apa di medis lah akhirnya disimpulkan bahwa biayanya segitu dan tidak dijamin sehat seperti itu kan enak di lu gak enak di gue karena saya berlindung dulu sama teman saya masalah eh sama keluarga saya masalah biaya tadi 60 juta 60 juta ini 100 juta lebih untuk bisa sehat ini dikembalikan kemudian disitu saya mulai menggugat bagaimana bentuk gugatan disini saya ya Allah sungguh engkau tidak adil apabila hanya orang yang berkecukupan yang bisa sehat di dunia ini tunjukkan supaya orang-orang yang kurang beruntung seperti saya bisa sehatkan dari dom tunjukkan itu saya maksudnya itu menggugat salah mengapa saya berani menggugat karena saya tahu bahwa yang namanya sehat dokter rumah sakit itu hasil daripada konspirasi global maaf diciptakan sebuah ketergantungan bahwa mendesain mindset kita itu orang sakit itu obat orang sakit itu dokter enggak kalau saya tak lawan setelah itu gitu loh jadi ternyata di dunia ini ada hal-hal yang ilmiah tadi itu dokter rumah sakit rumah pertauan ada hal-hal yang alaminya dan ada hal-hal yang ilahiyah jadi ada ilmiah alaminya ilahiyah gitu loh oke jadi ini harus disadari dimana jadi semua dipakai yang mana harus ada kombinasi enggak bisa satu aja itu pak saya mulai malam itu setelah saya melakukan dengan tanda petik Kak Terima menggugat tadi sudah bereaksi pak apa reaksinya waktu itu pak waktu saya bergetar pak malam pak saya manggilnya mbah ajalah lebih ya semuanya saya karbunnya semuanya 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 aku mulai ngotekkan ini gitu loh pak bergetar pak bergetar ada dong bukan suara loh hei jangan maaf hei ngomong-ngomong enggak kita sudah ngerti ini yang disebut bahasa universal bukan bahasa verbal tidak diterima telinga loh hati yang bicara langsung bisa kita pahami iya 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 terus kemudian verbal iya iya kemudian untuk kepentingan kemaslahan umat kepentingan orang banyak harus diucapkan benar tapi harus ada plus minusnya ini gak salahin loh kurang lebih gitu seperti hanya sertifikat hamil ya luas 500 ribu 500 meter persegi karena ada plus minusnya mesti lihat karena dia tidak ada yang fix gitu loh plus minus kita juga gitu lebih gini loh daunnya bahasa kerennya iya iya tapi saya menyebut bahasa universal yaitu bahasa kolbu oke 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 jadi itu semua orang bisa bukan saya tau asal mengerti SOP nya asal menetapi dan menepati hukumnya semesta apa gunanya semesta ya ngaji rosa dikini kita orang siap gak anggel gampang saya gak anggel menung supaya serem iya alami gak sulit semua sudah given kok kita aja ditutup mata hati kita iya kan belok-belok supaya kan ini gak ketok itu peradaban yang mendisan itu tapi itu orang jawa maaf orang jawa gue nih luar biasa harus dipasih matikan dari mana mematikan bentuk Aksoro melibat sedikit ya dari Aksoro nya harus mati semua hidup Arab Jepang Cino, Korea Vietnam, Thailand Laos negara-negara hidup hurufnya artinya apa? culture nya masih ada orang Jepang sekolah tahun kita gak anak ini orang sudah boleh gede di Jakarta sekolah lulu gue gak bisa boso siapa yang salah mana tokoh-tokoh ini mau seperti itu ayo hidupkan Aksoro ini gak sulit saya sudah ngomong sama orang-orang bisa gak belajar bahasa Jawa cepat dengan digital kenapa gak bisa pak ayo bersama saya ya nanti kita sebut orangnya jadi ini ini juga terbagi daripada dao pak dao saya berikutnya itu mengapa Aksoro padahal dari UNESCO itu sudah mencanangkan bahwa Aksoro Hano Charako ini harus dipertahankan dari kepenuhan di muka bumi ini kenapa secara sis pemikir dihabisin yang lain gak Jino gak Jepang gak Arab gak apa artinya dirontokkan dan ini yang terjadi sadar gak saya sebagai orang yang sadar tahu bahwa ini adalah hasil konspirasi maaf tapi kita tidak mau berbuat mana maaf hanya poro poro pas gitu pas gitu ini maaf padang-padang nge-nobor semua merasa jendral tapi dia tidak ya tetap itu itu aja mana resonansi dunianya itu tunjukkan bangsa besar kita ini bangsa besar itu punya aksoro punya huruf itu indikatornya Arab cepat artinya Mbah Prajit ini ingin mengajak kepada orang-orang khususnya para spiritualis tuh langkah nyatanya yang bisa dirasakan banyak orang itu apa gitu maaf ya maaf ya kita itu mengikuti jalan yang salah yang didisip terhadap pernah gak ada seribu orang kesana satu orang kesana itu yang betul kita mengikuti sesuatu yang didisip mereka ya setelah-setelah putih menurut saya salah tapi diikuti berjuta-juta orang berabad-abad lamanya menjadi benar ngomong islam ngomong betul kok dami kok temi yang saya lawan kasat moto ten kasat moto dulu kenapa kalian berani karena saya dapat betul menuju Allah kenapa orang-orang itu gak bener Pak diberi diri doi iya kan kan gak bener menurut saya gak salah orang yang bener menengahi bentar kalau gak itu yang saya lakukan saya mengorong saya ngomong ini enggak karena memang kita itu siapa yang menuju perhadapan dunia ini ada manusia kelompok manusia berabad-abad Mesir kuno itu pernah ada yang disebut ahli sihir iya itu science itu mereka gak 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 tekan pikirannya bahwa itu science asap cina cina kuno boleh faham ya eh jadi kita tahu posisi kita dimana nah ini secara semesta terhubung sama orang di dayak di terhubung kayak gitu secara spiritual ya saya ingin masuk lebih dalam terkait dengan laku drama tadi ya Mbah laku drama tadi sebenarnya kalau bisa dijelaskan secara ilmiah itu bagaimana dan apa perubahan yang dirasakan oleh panjang dengan dulu dari sakit yang parah terus kemudian setelah proses laku drama tidak pakai alas kaki itu sampai berapa tahun ini jadi gini pertamanya saya akan menjelaskan mengapa drama ya barefoot hurting grounding bahasa asin mempunyai mempunyai iya mempunyai nanti ada berbeda yang substansial dalam mereka sama-sama berbeda nanti harus ceritakan asalnya kan harus kita emang jauh jauh terhubung mikro dan makro iya makrokosmos apa apa semua unsur anasir yang ada di jagat gede di makro ada kepada manusia lho apa gunanya iya kan masih gak terhubung apa gitu lho 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 ya tetep dari kotak gak bisa nyala gak bisa terhubung ini manusia sama-sama gitu iya nah itu disembunyikan dinapikan oleh peradaban paham dikasih sepatu karet dikasih namanya sajadah dikasih yang namanya penyekat-penyekat meskipun di dalamnya ada unsur tanahnya go ahead running well gak masalah bahkan sampai pada level sajadah pun oh iya karena gini tidak ada satu penggerakan sholat yang tidak menyentuh bumi mulai nama itu ya kemudian rukut sujud duduk di antara dua sujud takhiatul awal sampai takhiatul akhir jempolan dulu ditinikan kenapa ada yang membahas tidak berarti mereka itu tahu bahwa ada energi semesta yang dasar yang menyaksikan segalanya makanya masjidnya benda dan ngerti sudah betul ditopok di masjid dikonek karpet paham ya iya 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 oh maaf teman-teman nasrari sudah betul kalau duduk gini sepaton maaf ya teman-teman saya juga leluhur saya nyung saya nyung silo tapi sini gini nah ini siapa sih yang mempura perandakan itu saya ngerti tahu minggu minggu saya minggu terima kasih